Saudara Forum Air Dunia atau World Water Forum ke-10 menyepakati sejumlah poin, salah satunya proyek-proyek percepatan penyediaan air secara global. Sebanyak 113 proyek disepakati di pertemuan tingkat menteri dalam forum ini. Disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono di Preskon Agenda World Water Forum, Selasa 21 Mei 2024, Basuki menyebut telah disepakati sebanyak 113 proyek yang pengerjaannya berlangsung di 116 negara serta pertemuan. Keseluruhan nilai proyek itu mencapai 9,4 miliar dolar atau sekitar 150 triliun rupiah. Di proyek itu mencakup percepatan sistem penyediaan air minum untuk sebanyak 3 juta rumah tangga. Di pertemuan ini nanti juga menyepakati deklarasi yang berisi komitmen untuk mendirikan Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim. Deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain, proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Indonesia.